Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak-Ibu semuanya. Ini waktu yang kritikal, karena memang pasti juga sudah ngikutin forum ini dari tadi pagi dan mungkin juga secara stamina-nya juga sudah mulai menurun. Tapi sebenarnya sesi ini yang paling, salah satu yang paling penting, karena tadi dari beberapa pembicara, baik itu ekonom maupun juga tadi bahkan dari di Rutbang BRI menyampaikan bahwa sebenarnya salah satu kunci utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi itu adalah soal pangan, asupan pangan. Jadi ini merupakan sebuah sesi yang sangat penting untuk kita ikuti bersama bagaimana kemudian strategi dan kebijakan pemerintahan baru mendatang terkait soal pangan. Sebelumnya mungkin ada beberapa data terkait soal sektor pangan ini akan ditampilkan di layar dari data box. Ini mengenai kondisi ketanan pangan di Indonesia secara skornya itu di 4 terbawah di Asia Tenggara. Kita ada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kemudian juga ini hanya 3 dari 11 komunitas pangan utama yang memiliki cadangan lebih dari cuma 5 persen pada tahun 2023, sementara kemudian anggaran ketanan pangan tiap tahun itu memang pemerintah mestinya memang cukup konsen terhadap ketanan pangan ini sehingga kemudian dari trennya itu memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan di 2025 ini berdasar mestinya di dalam RAPBN 2025 itu dialokasikan sebesar 124,4 triliun rupiah. Mungkin ada data yang lain lagi cuman ini sedikit saja begitu produktivitas pangan Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kemudian kita memang kondisinya ini panen padi terus menurun luas panen padi menyentuh rekor terendah 6 tahun terakhir. Ini adalah beberapa data yang sebagai pendukung untuk memantik diskusi kita pada sore hari ini karena di satu sisi kita mungkin bisa melihat bagaimana kondisi sektor pangan kita saat ini tantangannya seperti apa dan agenda besar pemerintahan baru mendatang ini yaitu sesuai sama tema sesi ini yaitu lumbung pangan untuk kemandirian. Seperti disampaikan oleh MC tadi di sesi ini sudah hadir empat pembicara yang saya pikir kelas berat semua ini. Jadi Pak Arief sampai bilang ini cukup dari dirut pupuk saja yang bicara kata juga sudah bisa menjelaskan tapi enggak ini kita komprehensif karena memang kemudian tadi isu mengenai pangan ini sesuatu hal yang sangat strategis pertama mungkin ke Pak Arief dulu sebagai kepala badan pangan nasional pertanyaannya adalah sebenarnya kondisi pangan nasional saat ini dan mungkin proyeksi ke depan itu seperti apa Pak Arief? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini masih anget kepalanya agak gundul bukan nyamain-nyamain moderator tapi ini baru bali umroh ini langsung diminta Pak Yura nih jadi begini kalau saya lebih suka melihatnya ini adalah challenge challenge ke depan bagi kita semua seluruh bangsa Indonesia seluruh stakeholders di bidang pangan untuk mengambil kesempatan kita mempersiapkan produksi yang lebih baik caranya gimana tadi Pak Hasto Pak Anton Prihasto menyampaikan bahwa kita ini tidak dalam kondisi baik-baik saja itu betul ya kalau tadi disampaikan misalnya beras setara beras 31 juta ton produksi satu tahun kalau mau seperti Vietnam kebutuhannya 21 juta ton setahun produksinya 26 juta jadi kita harus dukung sahabat saya Pak Amran Menteri Pertanian Berseta Jajaran yang hari ini lagi berjibaku ekstensifikasi intensifikasi mempersiapkan lahan produksi kita dukung sama-sama dan harus terintegrasi jadi nggak bisa bicara pertanian hanya produksi itu nggak bisa yang di ujung sana itu mantan Wamentan, mantan Wamendak dan mantan Dirut Bulog udah komplit beliau tadi kita sepakat Pak Bayu aja yang bahas udah cukup ya dan guru kita gitu ya eh beliau eh sudah malang melintang sekian lama nah mengintegrasikan antara hulu sampai dengan hilir ini menjadi sangat penting Hai pada saat kementerian teknis melakukan produksi berlebih ya itu disalahin karena harga jatuh kemudian tidak ada standby buyer petaninya teriak-teriak kita nggak bisa ngapa-ngapain apalagi kalau produksinya kurang ya kalau lebih aja dimarahin apalagi kurang sehingga patutnya kita semua sebagai bangsa membuat ekosistem di bidang pangan jadi produksi itu harus ikut market ya di market base kalau Pak Anton Priasto teman-teman di Kementan itu mau memproduksi sesuatu harus udah ada siapa mau beli apa berapa banyak dengan spek apa harga berapa kalau mau jaga harga di tingkat petani karena petani dan peternak kesejahteraan teman-teman seluruh kita ini itu berbanding lurus dengan produktivitas ya sehingga pada waktu saya diminta oleh Pak Erick Pak Presiden untuk membuat holding beomen pangan saya sebagai dirut Pak Bayu sebagai komutnya ya itu membuat suatu ekosistem pangan end-to-end bagaimana memproduksi ya kemudian setelah itu ada standby buyer of taker tentunya kita pada saat memproduksi perlu benih yang bagus perlu pupuk yang bener ya Hai irigasi air yang cukup pasca panen penyuluh yang hari ini baru kita petain lagi satu-satu dan teman-teman Kementan saya yakin sekarang lagi kerjakan ini ya Hai lahan tadi seratus ribu sampai 200 ribu hektare per tahun turun lu mau produksi naik gimana kalau lahannya jadi kalau kita dari nih Pak Yura kalau lihat kita dari Jakarta sampai Cikampek mungkin yang sekarang usianya di atas 50 tahun bisa merasakan tanpa tol ya kanan kiri itu semuanya sawah sekarang hutannya hutan beton ya kalau naik heli ini sama Pak Presiden kesuka mandi ngelihat ke bawah itu semuanya perumahan ya itu artinya ada konversi lahan nah ini juga harus menjadi concern kita nah ini slide ini dimana input logistic inbound production of take ya sampai dengan terakhir trading outlets ya komersial sama PSO public service obligation semuanya harus terintegrasi Hai ke depan karena tadi bisikannya dari teman kata data ke depan itu seperti apa sih Pak Arief Hai ke depan ini bukan transisi ke depan ini adalah berkelanjutan sebagai contoh Hai badan pangan nasional hari ini bersama misalnya badan gizi nasional ya mempersiapkan teman-teman disana mempersiapkan SOTK susur organisasi ya gimana badan pangan ini punya pengalaman dua tahun lebih tua sedikit ya punya pengalaman kepan RB administrasi sekretariat negara jadi kita sama-sama kita siapkan seberapa penting ya tadi di holding room saya ketemu sama Mas Gemah sama teman-teman badan gizi ya seberapa penting loh ini nanti standby bayernya udah ada jadi Pak Anton nanti udah nggak perlu lagi ada orang buang-buang cabai buang telur buang ayam enggak usah buangnya nanti ke dapurnya aja gitu ya dibeli dengan harga yang baik sehingga ekonomi nanti akan bergerak 82,5 juta kalau nanti full speed ya kebayang nggak setiap hari ada 82,5 juta telur butir telur Pak Anton siap nggak tuh nanti dirjen PKH nyiapin tuh ya kalau satu kali makan kalau Pak Hasim atau Pak Prabowo sampaikan akan dua kali makan ya kali dua siap nggak nih peternak layer kita menyiapkan itu ya kemudian nanti ikutannya akan banyak daerah rawan rentan pangan ya ada 68 kabupaten kota ya stunting tadi 21,5 akan turun ke 19 akan turun ke satu digit kemudian sasarannya bumil buswi ya bumil tahu kan ibu hamil ya buswi ibu menyusui ya ini nanti akan signifikan gitu ya artinya ada ekonomi yang bergerak ada standby buyer ada optaker nah bagaimana dengan BUMN di bidang pangan saya berharap BUMN di bidang pangan ini harus ada injection harus disiapkan dananya jangan pada saat kementerian teknis sudah melakukan percepatan meningkatkan produksinya kemudian tidak ada yang nyerap nyerap pakai uang kalau hitung-hitungannya misalnya 40-50 triliun toh uang itu bukan untuk spending uang itu akan dipakai oleh BUMN di bidang pangan atau mungkin nanti BUMN juga dipakai untuk menjadi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah tadi udah disebut juga sama Pak Anton itu indeks ketahanan pangan kita salah satu ya empat rendah gitu kalau terjadi sesuatu bagaimana cadangan pangan kita ya hari ini kita mau bilang yang security yang Pak Bayu kemarin kerjakan ada satu setengah juta ton beras ya dipulok ya yang 200 ribu ton itu adalah good in transit jadi maksud saya mari kita hand in hand pada hari ini nggak usah saring nyalahkan produksi aja yang banyak siapkan cadangan pangannya perpanjang safe life-nya umur simpannya kemudian kita mau berapa persen running di 5-10 persen untuk barang-barang yang safe life-nya panjang bisa sampai 10 atau 20 persen frozen condition juga oke cari blast freezer, cari quad room yang besar siapkan semua inventory management orang retail udah jago-jago ya orang retail udah jago-jago dan itu disiapkan dan ke depan untuk daerah-daerah yang memang masih merah itu kita bisa intervensi spesifik demikian Mas Yura baik Pak Arief cukup komprehensif tapi masih akan ada pertanyaan buat Pak Arief tapi saya mau ke Pak Rahmat dulu tadi soal pangan ini tadi kita udah sempat sampaikan ini salah satu kunci dan strategisnya untuk kemudian bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi Pak dan ketika berbicara pangan pasti juga berbicara soal meningkatkan utamanya itu kan meningkatkan produksi dulu di hulu nih Pak dan untuk meningkatkan produksi di hulu itu ya pasti selain juga faktor yang utama kan mungkin itu adalah air kemudian juga bibit tapi tidak kalah penting itu pupuk nah sejauh ini apalagi dengan rencana pemerintahan baru ke depan untuk kemudian menggenjot produksi pangan nasional bagaimana dari PT Pupuk Indonesia sendiri kesiapannya kemudian melihatnya itu seperti apa apakah sudah ada hitung-hitungan kebutuhan pupuk ke depan itu akan mengalami peningkatan yang signifikan dan kira-kira hambatannya apa yang menjadi masih jadi tantangan atau concern apa ini Pak Rahmat silahkan Pak baik terima kasih masjidra assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arief Prof Bayu Pak Anton Bu Nina dan seluruhnya yang hadir ini pemerintah yang akan datang Pak Prabowo itu sudah menetapkan astacita dan astacita yang kedua itu kemandirian bangsa di dalam kemandirian bangsa itu secara tegas disampaikan kita harus mencapai suasem badapangan itu hal yang clear nah bagaimana itu to put it into perspective hari ini tadi Pak Arief cerita produksi beras 31 juta ton penduduk 280 juta kira-kira konsumsi beras berarti sekitar 110 kilogram per kapita nanti di 2045 penduduk kita 324 juta dan itu akan membutuhkan kira-kira berarti sekitar 37 atau 38 juta jadi kita enggak ada pilihan lain ini kita mau suasembada tapi kebutuhannya naik yang sekarang aja apa karena Elino dan segala macam harus berjibaku jadi maka tidak ada pilihan lain kita harus mengupayakan produksi yang naik dan produksi yang naik tadi Pak Arief sudah menyampaikan ada ekstensifikasi dan intensifikasi ekstensifikasi tentunya itu yang dilakukan oleh Kemen Tentan tapi kalau pupuk kan fokusnya pada intensifikasi bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian di lahan yang sudah ada nah terkait dengan pupuk ini ada dua yang harus kita perhatikan satu adalah availability kedua adalah affordability nah availability itu tidak cukup dengan misalnya kita menambah kapasitas produksi dalam lima tahun ke depan kita akan nambah kapasitas produksi sekitar 2 juta ton tapi di luar itu kita juga memperbaiki pabrik-pabrik tua yang ada tapi juga penting availability itu adalah memastikan bahwa pupuk ini terdeliver sampai kepada petani Mas Yura Meta sempat ke comment center kita itu juga dulu atas masukan Pak Menteri PLT Menteri Pak Kepala Pak Panas kita sudah mengimplementasikan digitalisasi end-to-end mulai dari produksi hingga sampai ke petani dimana diproduksi dimuat di kapal mana kapalnya bergerak kemana sampai gudang di gudangnya ada CCTV bergerak di bawah truk-truknya ada GPS-nya disalurkan oleh kios menggunakan sistem yang namanya e-pubbers itu real time jadi kita bisa melihat detik by detik siapa menebus berapa di toko mana harganya berapa orangnya mana karena kita ambil fotonya jadi ini sudah sangat transparan ini adalah sebuah inovasi dari pupuk Indonesia untuk memastikan availability itu nah ada yang berikutnya affordability nah affordability ini penting karena setiap kenaikan ribu rupiah dihitung-hitungan elastisitas harga itu akan menurunkan konsumsi 13% urea dan 14% NPK implikasinya apa ini setengah juta ton setengah ton per hektare nah kalau setengah ton per hektare ini berkurang maka kalau sekarang ini ada ini akan berkurang kira-kira sekitar 2 juta ton jadi dengan naik harga pupuk seribu rupiah itu bisa menurunkan produktivitas Indonesia total itu sampai kalau luas tanam sekarang kan sekitar 10 juta ya Bapak ya kira-kira mungkin jadi bisa menurunkan jumlah gabah kemudian dikonversi ke beras yang cukup signifikan saya sangat senang dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arief kita gak bisa salah-salahan tunjuk-tunjukkan ini saatnya gotong royong untuk mencapai astacita yang kedua suasemba dapangan tidak bisa satu pihak berdiri sendiri semua harus gotong royong nah affordability ini datangnya dari mana tentu satu kita selalu menchallenge diri kita sendiri apakah pupuk Indonesia bisa memproduksi pupuk dengan lebih efisien dengan lebih kompetitif nah kita melakukan berbagai macam perbaikan pabrik-pabrik yang tua itu kita akan ada yang kita ganti sekarang di Pusri sedang membangun pabrik untuk mengganti dua pabrik yang tua kemudian kita juga sedang sorry ini bukan ini ya apa slide-nya kita juga sedang merevitalisasi pabrik yang tua jadi ada yang diganti ada yang divitalisasi supaya lebih efisien tapi yang juga penting ini adalah bahan baku karena seberapa efisiennya pabrik itu tetap 70% dari HPP itu bahan baku nah bahan baku pupuk tentu ada yang import ada yang di dalam negeri yang di dalam negeri ini izin jumlahnya melimpah ada sumber gas yang sangat melimpah nah kami meyakini kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah sekarang dengan menetapkan harga gas 6 dolar untuk industri pupuk itu akan dilanjutkan karena reperkursi dari kenaikan harga gas ini akan panjang Pak berefek tidak hanya kenaikan biaya subsidi tetapi juga bisa menurunkan produktivitas pertanian karena sebagian besar dari pertanian juga masih menggunakan pupuk non-subsidi nah ini saatnya kita gotong royong bagaimana kita bisa menalikan ini semua supaya ya apa kementerian yang berkewajiban memastikan pasokan sumber bahan baku juga mendukung kemudian dari kementan tentunya selalu menginginkan produktivitas naik dari kementerian keuang dan sebagainya jadi saya sepakat Pak Arief ini saatnya gotong royong hand in hand kami fokusnya memang di on farmnya di produktivitas karena kita ini agro input di sisi agro input pun kita membutuhkan gotong royong dari seluruh stekul jadi kira-kira begitu Mas Yudhan Pak Rahmat sebelum saya beralih ke Prof Bayu dan Ibu Nina mungkin melanjutkan penjelasan dari Pak Rahmat tadi terkait kemudian bagaimana etiarnya pupuk Indonesia ini kan berarti untuk kemudian pupuk ini bisa affordability dan affordability nya ya Pak nah kemudian terkait dengan bagaimana itu bisa diproduksi dengan ini itu juga tadi saya catat dengan melakukan revitalisasi pabrik gitu Pak ke depan dengan upaya suasembada pangan kemudian juga ada food estate segala macam dari pupuk Indonesia sendiri apakah kemudian ada rencana lain juga untuk ekspansi pabrik lagi atau mungkin bangun pabrik di Papua kali Pak gimana gitu Pak ini udah dispil jadi memang kita naik kira-kira dalam lima tahun itu kapasitas produksi sekitar 2 juta ton itu tidak hanya Urea tapi juga NPK untuk apa untuk mendukung pemerintah Indonesia segera mencapai suasembada pangan nah salah satunya di Papua tadi kenapa? karena sumber gasnya disana melimpah biasanya diekspor dalam bentuk gas atau LNG ya kita berharap ini nanti akan bisa diolah di lakukan hilirisasi di produksi pupuk untuk bisa disuplai kepada para petani saya tidak terasa sudah 15 bulan menjabat menjadi direktur utama pupuk Indonesia Alhamdulillah di awal-awal diajak keliling di Jawa Barat oleh Pak Arief tapi saya melanjutkan itu Pak saya keliling sekarang sudah tercover seluruh pulau di Indonesia sampai ke pelosok-pelosok sampai ke pulau Rote ke Aceh ke apa namanya kota-kota kecil di Jawa sudah hampir tersapu semua di Sumatera demikian saya melihat Alhamdulillah selama 5 tahun ini petani mulai tersenyum Pak karena Pak Jokowi meningkatkan apa alokasi pupuk subsidi dari 4,7 menjadi menjadi 9,5 juta ton dipermudah cara penembusannya harapan dan keyakinan saya nih dengan gotong royong tadi itu saya berharap dan meyakini nanti di pemerintahan Pak Prabowo ini petani tidak hanya lagi tersenyum tapi akan bisa tertawa lebar karena pupuknya mudah tersedia di mana-mana harga gabahnya dijaga NTP ya Pak itunya juga meningkat tapi dari sisi kami saya meyakini beberapa perubahan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang akan dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya dengan cara yang lebih baik lagi dan dari sektor pupuk saya meyakini insya Allah petani akan segera bisa tertawa lebar tidak hanya tersenyum maaf harapan yang sangat baik semoga terkabul ya Pak ramad mungkin sebelum ke Ibu Nena tadi menyambung lontarannya Pak Arief bagaimana kesiapan dari BUMN pangan ketika menyambut produksinya yang sudah meningkat ini saya mau ke Prof Bayu dulu terkait suasembada pangan ini Prof pertanyaannya kan mungkin sebenarnya yang saya agak mengelitik itu suasembada pangan ini yang merupakan bagian dari astacita dari presiden terpilih ini itu apakah memang bisa terwujud semuanya pangannya Pak tentunya enggak enggak semua pangan itu juga nah fokusnya itu ada di mana karena di sisi yang lain ini tantangannya kan juga adalah kita menghadapi perubahan iklim yang makin tidak menentu yang pasti juga sangat mempengaruhi produktivitas musim tanam musim panen dari pangan-pangan kita ini nah itu tantangan-tantangan yang ini seperti apa Prof Bayu melihat bagaimana kemudian kita bisa memang mencapai yang namanya suasembada atau kemandirian pangan ini Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore suasembada itu konsep yang sudah 45 tahun lamanya dan kayaknya kita masih belum berhasil keluar dengan sebuah konsep yang lain sehingga masih terus saja ganduli suasembada tapi menurut saya pemerintahan Pak Prabowo ini menawarkan sesuatu yang bukan baru ya sebelumnya sudah ada pada tahun 70 sampai 80 itu pada awal Pak Harto pelita 1 pelita 2 pelita 3 itu sudah ada sekarang beliau tampilkan lagi sebagai salah satu program utama yaitu pangan dan gizi ini sesuatu yang menurut saya sangat fundamental dan luar biasa apresiasi yang sangat tinggi karena sekarang kita bicara pangan dan gizi tidak hanya pangan saya tidak akan bicarakan programnya itu tetapi dalam konteks pertanyaan tadi salah satu konsekuensi dengan masuknya konsep gizi di dalam pangan adalah kita tidak bisa lagi bicara pangan sebagai individual komoditi pangan harus dibayangkan sebagai nasi rames pangan harus dibayangkan sebagai kalau yang dalam programnya kepala badan gizi itu kayak bento gitu kan tempat makan jadi ada nasinya ada ada karbohidratnya ada proteinnya ada seratnya ada lemaknya jadi gizi yang lengkap jadi Bapak Ibu sekalian pertanyaan tadi meskipun kita misalnya surplus pada beberapa produk pangan menjadi tidak berarti kalau yang lainnya tidak ada pangan kita ke depan tidak bisa hanya dilihat hanya dari beras kalau berasnya ada tapi tidak ada telur tidak ada sayur tidak jadi makan bergizinya itu jadi ini menurut saya sebuah revolusi pemikiran bagi kita saya mengaku diri sebagai orang pertanian sebagai kita yang di pertanian yang selama ini terus menerus bekerjanya itu bekerja berbasis komoditi peningkatan produksi padi peningkatan produksi jagung peningkatan selalu begitu nah kalau sudah menjadi pangan ini menjadi berbeda perspektifnya itu poin yang pertama dari konsep gizi tadi poin yang kedua dengan gizi dan pangan bergizi itu tadi apalagi kemudian pendekatannya adalah dan ini menurut saya suatu hal yang sangat bisa kita apresiasi poinnya adalah anak sekolah per 3 ribu anak sekolah berarti kebutuhan pangan yang bergizi itu tadi berada melintasi sentra-sentra produksi selama ini lagi-lagi kita bangun irigasi penyebaran pupuknya beliau ini semua basisnya adalah sentra produksi pangan bergizi di daerah-daerah non-produks produsen pangan bagaimana ini menurut saya sebuah tantangan yang besar ke depan kita perlu lebih banyak mendiskusikan hal ini karena ini sangat berbeda menurut saya pesan saya kepada kata data mas Meta kayaknya harus lebih banyak detailingnya bagaimana itu dan implikasi strategisnya itu seperti apa itu poin pertama yang saya sampaikan poin yang kedua justru pertanyaan tadi Pak Moderator mengenai pertumbuhan pertanian dikaitkan dengan pertumbuhan saya lihat data 50 tahun terakhir on farm itu gak pernah lebih dari 2,5% growthnya ditambah lagi on farm itu hanya kurang lebih sekarang 12% kontribusi terhadap GDP padahal pada kondisi sulit ada El Nino atau apapun growthnya turun 1,5% pada kondisi yang sangat baik kondisinya cuma sampai 2,2 2,3% dan dengan kontribusi hanya 13% terhadap GDP jadi growthnya kecil kontribusinya juga makin kecil tapi tadi yang dikatakan bahwa pertanian itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi benar mengapa karena yang growthnya tinggi dan creating job itu sebenarnya adalah agroindustrinya jadi saya appeal kepada kata data mari kita bahas lagi reindustrialisasi Indonesia dan reindustrialisasi Indonesia yang selama ini agak neglected adalah reindustrialisasi pertanian dan kita yang paling kita banggakan di dunia sekarang ini adalah sebenarnya industrialisasi pertanian yaitu sawit itu kan bukti nyata betapa industrialisasi pertanian itu berhasil dan itu ekonomi growthnya atau pertumbuhannya rata-rata dalam 40 tahun terakhir di tengah segala macam apa situasi itu 7, 8, 9 persen lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan nasional jadi selain nama citanya eh astacitanya Pak Prabowo yang nomor 2 saya rupa di nomor berapa ada hilirisasi dan menurut saya salah satu yang paling penting adalah hilirisasi pertanian dan ini akan menjadi bentuk strategi reindustrialisasi Indonesia tapi catetan kalau boleh satu menit kita sering mengatakan 2025 Indonesia emas tapi sangat sedikit diskusi membayangkan pada tahun 2045 itu petani Indonesia kayak apa 2045 bayangannya income per kapita Indonesia adalah 12.000 USD 1000 per bulan harusnya sebagai warga bangsa warga negara yang bukan warga negara kelas 2 petani kita juga harus punya income 1000 dolar per bulan dong kayak apa usaha taninya pernah gak kita membayangkan bagaimana bentuk usaha taninya yang menghasilkan income 1000 dolar buat petaninya per bulan lagi-lagi saya sih kesini gak ngasih jawaban saya mau justru ngasih 3 pertanyaan buat kata data perlu kita bahas itu petani Indonesia tahun 2045 terima kasih Prof Bayu sebelum kita lanjutin karena memang ini sangat menarik sekali tapi saya diinformasikan bahwa Pak Rahmat mesti geser ke agenda yang lain tapi tadi memang Prof Bayu memang menyampaikan bahwa ini persoan yang harus dibahas secara lebih mendalam detail segala macam jadi mungkin nanti walaupun Pak Rahmat sekarang mungkin meninggalkan sesi lebih awal nanti kita bikin lagi acara yang mungkin bisa lebih komprehensif ya Pak Rahmat dan Pak Rahmat pasti mudah-mudahan bisa siap hadir lagi Pak di kantornya Pak Rahmat atau sebelum meninggalkan ada yang mau disampaikan dulu Pak Rahmat ya barangkali saya jujur begitu mendengarkan Prof Bayu tadi benar Pak Arja Prof Bayu semuanya bisa menjawab tapi saya ingin menggarisbawahi apa yang tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Arif dan kita sampaikan ini saatnya untuk gotong royong tidak mungkin satu stakeholder berdiri sendiri untuk bisa mencapai suasembada pangan kecukupan gisi kita tadi bicara 37 juta atau 38 juta beras itu masih bicara kalorinya 2800 kita belum berbicara yang seperti negara-negara tinggi jadi kebutuhannya naik lahannya makin kecil kita mau mandiri kalau enggak gotong royong pasti enggak bisa dan kami di pupuk Indonesia siap untuk bergotong royong menyambut baik kata data kalau dibikin acara lagi nanti kita juga akan siap untuk berpartisipasi mohon maaf saya harus duluan Pak terima kasih Pak Arif atas waktunya baik kita lanjutkan ini waktu terbatas tapi saya nanti mau minta komensasi sedikit ini biar agak ditambah waktunya sedikit karena memang ini masih di awal-awal ini kita bahas belum mendalam tapi seperti kata Prof Bayu tadi memang rasanya memang harus dibahas di apa namanya dengan durasi yang lebih panjang tapi saya ke Ibu Nina dulu ini terkait bagaimana kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat juga gotong royong dalam memujudkan ke suasembada kemandarian pangan segala macam nah dari IDFood sendiri BUMN pangan turut dalam mendukung soal kemandirian pangan ini kemudian juga sebenarnya bagaimana kemudian langkah-langkah yang perlu dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh IDFood ini baik dari sisi apa namanya kemandirian pangannya sendiri gitu ya ataupun juga berbagai macam kendala yang atau tantangan lah yang sedang dihadapi saat ini silahkan Bu Nina terima kasih Mas Yura ini senior-senior saya semua disini Pak Bayu Pak Arief gitu ya jadi menarik sekali tema kali ini mungkin saya tidak langsung menjawab saya malah mau bertanya dulu aja gitu kalau kita bangsa Indonesia ditanya makanan pokok kita apa Mas Yura mayoritas beras pasti jawabnya beras jadi mindset itu sudah terbentuk kalau bicara makanan pokok itu pasti beras nasi gitu lah ya padahal betapa kayanya Indonesia di satu sisi di sisi lain tadi kita lihat Pak bagaimana perkembangan kenaikan kebutuhan kita ke depan bahkan nanti sampai 37 juta ton versus produksi kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan saat ini oleh Kementerian Pertanian tapi tentunya kita tidak bisa berhenti di situ masyarakat Indonesia itu macam-macam dari barat sampai ke timur sumber daya kita juga macam-macam jadi kalau kita bicara makanan pokok sebenarnya banyak variasi banyak variasi nah ini yang mungkin harus digalakkan ini yang harus disosialisasikan apa yang bisa kita lakukan antara lain adalah dengan bagaimana kita bisa lebih mengintensifkan lagi keberagaman atau diversifikasi dengan apa dengan mengut apa mengutamakan sebenarnya sumber-sumber daya yang lokal yang kita miliki ini tentunya juga ke depannya akan mendukung juga ketahanan pangan bahkan kemandirian atau swadaya Indonesia ini negara dengan konsumsi per kapita yang beras yang mungkin terbesar di dunia India sebagai negara produksi beras yang terbesar di dunia sudah menutup keran untuk ekspornya nah ini semua harus kita persiapkan kondisi geopolitik yang ada kemudian juga faktor iklim ini tempoh hari kita rasakan sekali dampak dari iklim terhadap produktivitas karena ID Food juga ada sebagian kita juga memiliki perkebunan gula jadi kita sangat merasakan sekali dampak iklim nah ini yang harus kita perhitungkan mulai dari sekarang bagaimana ke depannya pemerintah sudah beberapa kali saya kira bukan hanya pemerintah semua sektor sudah menyampaikan bahwa pentingnya diversifikasi pangan mungkin bisa kita lihat di beberapa media masa itu sering disampaikan pentingnya diversifikasi pangan untuk salah satunya adalah mendukung ketahanan dan juga dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan kita ambil contoh ambil contoh misalnya yang selain beras adalah ambil contoh misalnya sorghum sorghum itu tahan di segala cuaca artinya apa dengan luasan wilayah Indonesia yang ada sebenarnya potensial untuk lebih dikembangkan mau dijadikan apa sorghum bisa tidak ada yang tersisa dari tanaman sorghum mau kita menghasilkan beras analog karena masyarakat mindsetnya beras ya kita bentuk saja menjadi beras mau dijadikan makanan pelengkap mau dijadikan bahkan bioetanol atau biogas bisa apapun bisa tidak ada yang tersisa dari sorghum nah masalahnya kita belum mendalami belum serius menggarap sorghum itu sebagaimana kita mengembangkan misalnya beras bukan hanya sorghum kita juga bisa mengembangkan yang lainnya misalnya dari sagu usagu ini melimpah potensinya di Indonesia itu sangat luar biasa mungkin bisa 40 juta ton itu luasannya nah mungkin dari sekian banyak ya potensi sagu yang ada ini yang kita sayangkan adalah bahwa pengembangannya masih tergantung kepada alam tumbuhnya dimana itu dipanen dampaknya nanti apa terhadap lingkungan hanya sedikit sekali yang sudah membudidayakan sagu misalnya dengan secara profesional bagaimana nanti pengembangan industri nya bagaimana nanti mengembangkannya menjadi makanan yang tadi kata Pak Bayu bergizi jadi tidak hanya sekedar kita memberikan alternatif tapi juga bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menciptakan produk-produk olahan yang mengandung nilai gizi yang baik jadi kita bicara dari hulu sampai kehilir nah ini disini kami ingin ingin kalau tadi kembali kepada pertanyaan Mas Yura bagaimana mungkin kontribusi yang bisa diberikan oleh ID Food nah salah satunya adalah ini program kami memiliki program yang sangat baik sekali dengan badan pangan nasional dalam rangka mewujudkan cadangan pangan pemerintah dimana salah satunya itu adalah bagaimana kita bisa menyalurkan bantuan pangan ke keluarga-keluarga yang rawan stunting nah pintu ini program ini bisa dijadikan sebagai pintu kita untuk bagaimana kita mensosialisasikan diversifikasi pangan tadi gitu dengan apa kita tidak hanya sekedar memberikan bantuan misalnya berupa beras gitu kan ya tapi kita bisa ganti dengan produk-produk alternatif ini antara lain itu Mas Yura itu dulu terkait kemudian mengenai kita berbicara soal badan pangan nasional ini kan setidaknya bisa apa merupakan sebuah badan yang kemudian selama ini kan mungkin ada dispute terutama soal data waktu itu kita juga pernah ngobrol ya Pak ya sehingga kemudian udah bisa terintegrasi terkonsolidasi Pak Arief melihat sejauh ini gitu ya apalagi dengan kebutuhan tadi kita udah bilang soal ketahanan pangan sejauh ini seperti apa Pak gitu karena kemudian kan memang pemerintah sekarang dan pemerintah yang mendatang pun juga kemudian melakukan perluasan lahan tanam gitu cetak sawah kemudian juga ada food estate gitu nah seperti apa itu Pak Arief terima kasih Pak Yura tadi saya tertarik dengan Pro Bayu kita sekarang fokus bukan hanya ketersediaan dan stabilisasi tetapi juga gizi di badan pangan itu ada program jadi pemenuhan pola pangan harapan jadi kalau satu piring itu idealnya sepertiga adalah karbohidrat kalau Pak Bayu tadi menyampaikan karbohidrat itu tidak harus nasi gitu ya berarti bisa petatas bisa ubi bisa talas bisa sorgum bisa jagung kemudian sepertiganya lagi itu adalah sayur mayur tadi Pak Baru Bayu sebutnya serat kemudian yang seperenam adalah lauk pauk jadi pola pangan harapan B2SA beragam bergizi seimbang dan aman yang seperenam tadi lauk pauk itu kita sosialisasikan kita kampanyekan terus menerus apa beda lauk sama pauk lauk itu protein nabat ewani bisa srim udang ayam telur pauk itu protein nabati berarti kacang-kacangan termasuk kedele turunannya tempe nanti Mas Gema makan bergizi gratisnya isinya tuh akan isi piringku itu itu akan masuk disitu kita udah sering berdiskusi kemudian yang seperenam lagi adalah buah-buahan jadi keberagaman tadi itu sudah ada perpresnya perpres nomor 81 tahun 2024 di situ adalah penganeka ragaman konsumsi berdasarkan karifan pangan lokal jadi nanti pada saat memberikan pangan bergizi itu disesuaikan sama local source sebaiknya kalau memang di Indonesia Timur sumber proteinnya misalnya ikang pakai G kan kalau disana ikang ya sudah ikang gak usah memaksakan red meat nah ini ini slide favorit makan enak makan sehat makan B2SA ada SA nya jangan B2 aja ya dan terakhir itu habiskan ini terkait dengan food loss and waste karena Indonesia itu food loss nya 14% food waste nya 17% ini kebetulan gak ada snack nya Pak kalau ada snack nya biasanya ya 17% 30% itu akan wasting ya jadi ini yang Pak Bayu tadi sampaikan jadi kalau di India saya kutip Pak Bayu mereka swa sembada atau mempersiapkannya grain gitu ya Pak ya grain ya biji-bijian gitu nah di Indonesia kalau sudah karbonya kalau sudah makan kentang ya sudah gak usah makan nasi lagi Bu Nina gitu nah daerah-daerah tertentu yang menghasilkan misalnya seperti belitar telur ironisnya malah stunting gizi buruk ada di situ padahal belitar penghasil telur 30% sampai 40% nasional misalnya nah ini nanti tugas kita sama-sama ya untuk mengkempen tidak hanya jadi kalau mau lihat badan yang ideal itu ya piringku isinya ini gitu jangan yang setengahnya itu karbo gitu ya jadi kita memang kempen ini sampai hari ini dan mudah-mudahan ya nanti program Mas Gema ya makan bergizi gratis makan bergizi dua kali itu nanti isinya itu komponennya pasti ini ya hampir kita pastikan nah semoga ini bisa mengurangi stunting kita yang 21,5% kemudian tadi daerah rawan tentang pangan yang 68 kabupaten kota sebelumnya 74 ini sebenarnya akan satu kali sapu ini semua akan dapat terima kasih baik Pak Arief ini disampaikan waktu sudah habis tapi saya ingin bertanya terakhir ke Prof Bayu juga termasuk juga Prof Bayu ini sekalian juga menimpulkan dari bagaimana kebutuhan apa yang harus dengan target yang suasembada ketahanan pangan tadi tapi kemudian juga ditambahkan catatan bahwa gak cukup soal suasembada tapi juga yang harus bergizi gitu ya tapi di sisi yang lain tadi Prof Bayu juga menyampaikan soal ini tuh kemandirian pangan itu juga udah dari lama tapi ada revolusi ide pemikiran terkait bergizinya cuman ke depan agar ini bisa terwujud Prof gitu ya mungkin bisa diidentifikasi tantangan-tantangan dan saran atau solusi yang bisa dilakukan untuk bisa mencapai soal kemandirian pangan tapi di sisi lain itu pun juga gizi gitu karena memang setelah sesi ini memang kemudian adalah sesi mengenai SDM unggul dan itu pasti salah satu faktor utamanya adalah asupan pangan yang bergizi silahkan Prof baik kebijakan policy itu urusan pilihan kita tidak memiliki kemewahan untuk bisa melakukan semuanya atau sangat-sangat sangat jarang kita punya kemewahan untuk bisa melakukan semuanya jadi harus memilih kan gitu dan menurut saya dari berkali-kali saya membaca mendengarkan termasuk dialog langsung dengan Bapak Presiden terpilih itu beliau ingin melakukan segera sekarang dan sesuatu yang berdampak jangka panjang dan itu adalah gizi jadi menurut saya samping kita dukung terus Pak Anton Pak Priastono meningkatkan produksi dan lain-lain tapi mari betul-betul yang piringnya Pak Arief tadi itu kita sosialisasikan kita terapkan karena memang itulah ide awalnya dan itu jangka pendek orang makan itu gak bisa nunggu lebih dari sehari jadi setiap hari harus ada makanan seperti itu mungkin pada saat ini terpaksa kita harus menerima dulu bahwa itu belum kita hasilkan sendiri tetapi kita juga harus ingat program bergizi nanti mungkin pada sesi berikutnya Pak Satriwa akan lebih banyak gizi terhadap produktivitas itu jangka panjang itu adalah makanan yang dimakan oleh ibu hamil kemudian ibu menyusui anak umur di bawah tiga tahun nanti pada saat dia anak kemudian dia remaja dan sampai dia dewasa muda itu gak bisa berhenti jadi program ini harus merupakan program yang panjang tapi kalau itu nanti sudah sudah dilakukan dengan baik dan kemudian gizi orang Indonesia naik maka mungkin kita tidak akan lihat lagi IQ 78 gitu ya kan karena itu memang faktanya datang dari sana dan pada saat itulah nanti kemudian kita bisa membayangkan Indonesia income per kapitanya 20 ribu dolar jadi mungkin ini lagi-lagi pilihan dan harus menjadi kesepakatan kita kalau istilahnya Pak Rahmat tadi gotong royong harus kita terima pada saat awal ini mungkin jujur aja kalau saya sih suruh milih mendingan milih program bergisinya daripada suasembada anggaran untuk itu perlu kita perkuat karena itu punya fondasi yang kuat tapi di sisi lain kemudian program keduanya yang tadi sebenarnya juga disebutkan yaitu hilirisasi nilai tambah dari industri pangan dan pertanian Indonesia itu harus kita bangun kita design dengan baik hilirisasi ini menjadi sarana reindustrialisasi Indonesia menurut saya dan itu potensinya sangat besar nah on top of that gitu mungkin Pak saya manggil memandang beliau itu Pak Dirjen Horticultural Pak Dirjen kita perlu pikirkan gitu design petani kita itu mau bagaimana sekarang income sorry apa namanya kontribusi pertanian terhadap GDP itu 12% tapi tenaga kerja kontribusinya masih 30% 28, sekian persen dan setiap ada shock orang jadi petani seolah-olah petani itu seperti dan kita dengan bangga lagi mengatakan ini adalah buffer sektor menurut saya bukan tidak membanggakan kalau buat saya itu ditambah lagi 50% dari petani kita itu guram dan 50% ini saya angkanya kurang lebih 50% dari petani itu sebenarnya mengatakan dia gak pengen jadi petani jadi petani itu terpaksa nah masa Indonesia emasnya masih dengan petani yang begitu ya enggak dong Indonesia emasnya harus petani yang tidak guram dan betul-betul niat profesional menjadi seorang petani dan dugaan saya itu kontribusi terhadap tenaga kerjanya gak akan lebih dari 15% ya nah tapi kalau petaninya cuma 15% yang sisanya kemana ya harus ada pembangunan industri menampung tenaga kerjanya dong yang membuat mereka juga bisa lebih sejahtera jadi ini ini sesuatu yang besar gitu yang harus kita bangun bersama tapi kalau harus memilih mulainya apa menurut saya ya mulainya jangan bikin orang lapar laparnya bukan hanya lapar jumlah tapi lapar gizi kita harus bikin rakyat kita cukup gizi itu aja terima kasih Prof Bayu sebenarnya banyak hal yang bisa ya masih bisa kita diskusikan mulai dari hulu sampai hilir di apa sektor pangan ini dan termasuk juga kemudian outputnya nanti yang kemudian apalagi kita berbicara mengenai kebutuhan pangan yang bergizi gitu ya tapi ya ini kena waktu juga mohon maaf Ibu Nina Pak Arief dan Prof Bayu tapi ini juga apa yang dilontarkan dari para narasumber kita ini kemudian mestinya nanti bisa terus menjadi bahan diskusi yang kemudian bisa diimplementasikan tadi juga Prof Bayu juga mencatat apa PR-PR yang kemudian harus kita jalankan dan termasuk untuk pemerintahan ke depan demikian kesimpulannya tadi sudah dari para narasumber yang ada sini aja terima kasih atas penjelasan dan waktunya Bapak Ibu sekalian dan para peserta forum pada sore ini terima kasih selamat sore terima kasih Mas Yura dan juga para panelis yang telah mengisi sesi keempat kami undang Pak Meta untuk boleh berkenan memberikan tanda apresiasi dari kami juga mengundang Pak Prihasto untuk kembali ke atas panggung kami juga ingin menyerahkan sedikit tanda apresiasi sebagai bentuk terima kasih kami telah berkenan hadir dan memberikan arahan di awal sesi keempat ini terima kasih Ibu Nina tadi juga sudah menjelaskan terkait bagaimana menghasilkan human capital yang unggul tutup-utup sosem pada pangan yang beragam yang berkualitas tidak hanya saja mengandalkan beras, nasi tidak hanya saja asal kenyang gitu ya tapi percuma kalau isinya karbohidrat saja yang ada kitanya lebar gitu oke kita foto bersama terlebih dahulu dan sebelumnya ada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero Bapak Rahmat Pribadi yang karena satu dan lain hal terpaksa meninggalkan forum ini lebih awal baik terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu Nina untuk partisipasinya di sesi yang keempat ini baik kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya masih ada dua sesi terakhir untuk hari ini dari seluruhan rangkaan